Surat Al-A'la ini, apakah dia makhiyah atau madaniah? Ada khilaf, perbedaan pendapat. Di antara para ulema, ada sebagian berpendapat madaniah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-A'la, itu disebutkan tentang zakat dan salat. Di sini disebutkan suku beruntung orang yang tazakat. Jadi, tazakat di sini maksudnya bayar zakat fitur. Fasallah maksudnya adalah salat A'id. Kan zakat fitur dibayarkan sebelum salat A'id. Zakat al-Fitr dan salat A'id, itu kapan disyariatkannya? Di Madinah. Di Madinah, setelah hijrah. Ini pendapatnya Allah. Tapi jumur ulema berpendapat, surat Al-A'la itu makhiyah. Di makhiyah, makhiyah berarti diturun. Karena sebelum Nabi hijrah. Itu jumur. Apa nabi mereka? Hadith dari Barra bin Azim r.a. Orang pertama dari para sahabat yang datang ke kata Madinah itu, Mus'ab bin Umair. dan Ibn Umi Maktub. Dan kedua orang inilah yang mengajarkan Al-Quran kepada kami. Ya. Thummaja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Thummaja'a Thummaja'a Umar ibn Khattab fi Ishrin. Kemudian menyusul. Setelah siapa tadi? Mus'ab bin Umair dan Ibn Umi Maktub. Menyusul Ammar bin Yasir, Bilal, Sa'ad bin Nabi wa Qas, dan Umar ibn Khattab bersama kafilah yang terdiri dari 20 orang. Thummaja'a Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Setelah itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam datang menyusul. Kata Barra bin Azim, Fama rakyatul ahli madina fariqu bishay'in. Barahahum bihi, hattar rakyatul walaidah wa sibiyanah. Yakuluna, hala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kata Barra bin Azim setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya jadi seneng. Gak pernah ngeliat orang gembira-segembira itu. Karena kedatangan seseorang. Sampai kaum rupuan, anak-anak, hamba sahaya, bersorak-sorak meneriakan. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah datang. Sampai aku, ketat Barra bin Azim, Membaca sadbihis marabika na'ala dan berapa surat yang semisal dengannya. Ini menunjukkan apa? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wa sallam datang ke Madinah. Sebelum Nabi datang ke Madinah, Ternyata Mus'ab bin Umayyud dan Ibnu Umim Maktum Sudah mengajarkan surat Al-A'la. Dan Barra bin Azim Harfar. Surat tersebut tamat sebelum kedatangan Nabi. Ya, ke kota Madinah. Nah ini menunjukkan berarti surat Al-A'la itu Maktiyah. Ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah itu hilah yang ada. Dan sebagian orang-orang menggabungkan dua pendapat di jamaah. Kota mereka, surat Al-A'la adalah surat Maktiyah. Tapi sebagiannya ada Madinah. Ya, yaitu ayat yang berkaitan dengan tadi, Kisahkan dan salat. Ya. Ya. Ayat yang Madinah. Bikid. Allah'a alam. Ayat yang Abraham. tentang sendiri sudah dengan mereka, ini dilat gl key mem Heart Romans Nabi. selamat menikmati